Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus, inspirasi hari ini dari Matthew 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini kita lihat, Tuhan Yesus menjelaskan, Bahkan Bapak dunia tidak memberi batu saat anaknya minta roti. Apalagi bapak kita di surga. Ada satu kisah, Kita semua tahu tentang penisilin. Yang ditemukan oleh Sir Alexander Fleming. Jadi saat bapaknya Alexander Fleming melakukan pekerjaan pertanian mereka, Tiba-tiba dia mendengar suara jauh. Dan saat dia pergi dan melihat sumber suara itu, Ada seorang anak laki-laki yang sedang tenggelam di air. Jadi dia selamatkan dan membawa anak itu ke rumahnya. Kemudian bapaknya menemukan, Hari berikutnya, Bapak dari anak itu membawakan mobil yang mahal untuk diberi ke petani ini. Tapi petani ini bilang, Tidak, saya tidak mau. Saya tahu arti seorang anak laki-laki, Jadi saya hanya ingin menyelamatkan jiwanya saja. Jadi dia tanya, Kalau begitu, Apa yang kau inginkan anakmu untuk sekolah apa? Kemudian anaknya petani ini mengatakan, Saya mau masuk di sekolah kedokteran. Jadi seorang anak laki-laki berkata, Saya akan menyelamatkan semuanya, Semuanya yang terbaik, Semuanya yang terbaik, Semuanya yang terbaik, Saya akan berikan kepada dia, Karena dia menyelamatkan anakku. Ya jadi, Orang kaya ini yang anaknya telah diselamatkan, Berjanji untuk menyengolahkan anak petani itu. Jadi itu terjadi. Demikianlah kejadiannya. Sekali lagi, Oke, Ini Fleming, Itu anak perempuan, Ini Sir Alexander Fleming. Jadi anak petani itulah yang bernama Sir Alexander Fleming. Dan dia adalah yang menemukan penicilin. Setelah bertahun-tahun kemudian, Winston Churchill, You all know, Dia pada anak menteri Inggris. Dia mempunyai pneumonia. Dan dia mengubah dia dengan penicilin. Dan disembuhkan atau diobati dengan penicilin. Two times he saved. Jadi dua kali dia menyelamatkan. So you understand who is this? Jadi kita mengerti siapa ini. Churchill's father educated Fleming. Jadi ayahnya Churchill lah yang menyekolahkan Fleming. And Churchill became prime minister. Dan saat Churchill menjadi pedana menteri. And now Fleming saved Churchill's life. Dan Fleming sekali lagi menyelamatkan jiwanya. Ini menunjukkan kasih ayah. Karena bapak yang adalah seorang petani tadi mengerti arti mengasihi anak laki-laki. And Churchill's father knows the value of a sum. Dan ayahnya Churchill tahu nilai seorang anak laki-laki. Your father knows your value because he gave his son, Jesus Christ. Bapak kita di surga mengerti nilaimu. Karena ia memberi anaknya, Yesus Kristus, kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, Apabila engkau memintanya, Tuhan akan memberinya. Bapakku akan memberinya. Jadi ingatlah ini. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami mendengar kisah tadi. Ayah yang mengasihi anaknya bersedia untuk melakukan apapun. Hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan. Bahwa Bapak kita di surga memberikan apa yang kita minta. Kami berdoa untuk orang-orang yang bersama kami beribadah saat ini. Apapun yang mereka perlukan. Berikan Bapak dan berkati. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Ingat untuk tetap semantiasa menjadi anak Allah. Bapak. Amin. Amin. Amin.